Ketua Organda Banten menilai Wahidin Halim terlalu arogan dalam menyikapi PO Murni Jaya dengan mendesak Kemenhub mencabut izin operasionalnya. Seharusnya Gubernur atau Pemerintah Provinsi Banten memberikan pembinaan terhadap awakbus supaya mereka tidak ugal-ugalan saat beroperasi. Pernyataan Gubernur Banten Wahidin Halim terkait desakan kepada Kementerian Perhubungan untuk mencabut izin operasional perusahaan otobis Murni Jaya karena dinilai ugal-ugalan dan membahayakan penumpang serta pengguna jalan lainnya disikapi serius Ketua Organda Banten, Emus Mustagfirin. Menurut Emus, pernyataan Gubernur Banten tersebut merupakan sikap orogansi dari pemimpin Banten. Seharusnya Gubernur atau Pemerintah Provinsi Banten memberikan pembinaan kepada awakbus supaya mereka tidak ugal-ugalan saat beroperasi. Emus mengaku, Gubernur bahkan Pemprov Banten kurang merespon upaya yang dilakukan Organda dalam membenahi dunia transportasi di Banten. Karena beberapa upaya yang dilakukan Organda untuk beraudiensi tidak pernah ditemui Gubernur Banten. Kepala daerah, Gubernur harusnya menyikapinya yang bijak. Nah, tidak serta-merta langsung mengklaim bahwa pengemudi ugal-ugalan. Tidak demikian kan, itu ada, semua tahu dan harusnya banyak berkoordinasi dengan pendegak hukum yaitu lantas. Lalu kemudian, sekalipun ada kesalahan, itu perusahaan itu harusnya ada tahapan teguran, pembinaan, pembinaan. Nah, justru di sini langsung ada pencabutan, itu mah bukan pembinaan, pembinaan itu.